4 Fakta Menarik Drama Korea The World of the Married Pecinta drama Korea sedang menggendrungi drama The World of the Married yang mengudara sejak 27 Maret 2020. Drama yang tayang setiap hari Jumat dan Sabtu ini semakin terkenal berkat jalan cerita perselingkuhan antara Lee Tae-oh yang diperankan oleh Park Hae-jun, yang seorang suami dan juga ayah, dengan Yeo Da-kyung. Pemerannya adalah Han So-hee. Fakta-fakta dari drama tersebut adalah, yang pertama, dibuat ulang dari Dr. Foster. Drama ini merupakan remake atau buatan ulang dari serial televisi asal Inggris yang berjudul Dr. Foster. Dr. Foster tayang di BBC One pada tahun 2015 silam. Yang kedua, aktris Han So-hee semakin terkenal. Nama Han So-hee semakin terkenal berkat perannya sebagai pelakor alias perebut laki orang. Di drama ini, Han So-hee berperan sebagai selingkuhan Lee Tae-oh yang telah menikah dengan Ji Sun-wo, atau yang diperankan oleh Kim Hee-ae, dan memiliki anak. Sejumlah penonton merasa muak dengan karakter Han So-hee, namun mereka tak bisa menapik bahwa kecantikannya di luar batas. Yang ketiga, mengalahkan rating drama Itaiwan Class. The World of the Married merupakan drama baru di kanal GTBC yang menggantikan slot tayang drama Itaiwan Class yang sudah tamat. Itaiwan Class sempat mencapai peringkat tertinggi dalam putarannya, yang mencetak rating rata-rata 16,5% di seluruh negeri dan 18,3% di wilayah metropolitan Seoul. Namun, enam episode awal The World of the Married bahkan telah menyalip pencapaian Itaiwan Class. Episode ke-6 The World of the Married mencetak rating rata-rata 18,8% di seluruh Korea Selatan, dan 21,4% di wilayah Seoul. The World of the Married sekarang berada di urutan kedua setelah drama Sky Castle, yang memegang rekor rating pemirsa tertinggi dalam sejarah jaringan televisi seluruh Korea, dan bukan hanya di GTBC. Yang keempat adalah drama dewasa. Meskipun menarik, pastikan bahwa The World of the Married hanya dinikmati usia dewasa, sebab konten yang banyak menghadirkan adegan seksual. Sejauh ini, drama ini disebut-sebut sebagai drama Korea yang paling panas yang pernah disajikan di layar kaca. Terima kasih telah menonton!